Gagel rekrut Jake Laundra Manchester City beralih ke pemain mengejutkan asal Spanyol Manchester City sudah mengantongi gelandang incaran baru di perusahaan transfer musim panas 2023 Hal ini menyusul kegagalan mereka merekrut salah satu penggawa paling diminati dari West Ham United, Declan Rice Seperti diketahui, sang juara Liga Inggris memang sempat meramaikan perburuan tanda tangan Rice Mereka terlibat persaingan dengan Arsenal yang sudah lama dikabarkan menaruh minat pada sang pemain Akan tetapi, Manchester City memutuskan untuk mengibarkan bendera putih Mereka mundur dari pengajaran Rice lantaran tak ingin perang harga dengan Declan Rice Yang baru-baru ini dilaporkan telah mengajukan tawaran senilai 100 juta ponsterling Ditambah 5 juta ponsterling kepada The Hammers Sebagai gantinya, The Citizen sekali ini mengalihkan perhatian pada sosok mengejutkan Laporan jurnalis pakar transfer Fabrizio Romano yang dilansir dari Metro Mengklaim Manchester City tengah mempertimbangkan opsi untuk memboyong bintang Celta Vigo Gabri Veiga Pesepak bola 21 tahun tersebut memang menjadi salah satu pemain menonjol di Celta Meski klubnya finish tak jauh dari zona degradasi musim lalu, Veiga sukses menuai banyak ketertarikan dari tim-tim peraksasa termasuk Manchester City Ada pun Veiga saat ini memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya bersama Celta Vigo senilai 40 juta euro atau sekitar 35 juta ponsterling Jumlah ini masih lebih murah dibanding angka yang harus digelontorkan The Citizen jika ngotot bersaing dengan Arsenal dalam perbuluan tanda tangan di klon Rice Pada sersiti pun kemungkinan tak harus bersusah payah merayu Celta Vigo untuk melepas Gabri Veiga Pasalnya presiden klub Carlos Maurino sendiri sejak awal tahun sudah tidak menutup peluang pada potensi penjualan aset berharga mereka Mengingat kembali, Jagriles sempat dikritik dan gak pede sekarang bintang Man City Jagriles tahu caranya menjawab kritik dengan tepat sebagai pesepak bola Dia mengalami perkembangan pesat sejak awal tahun 2023 ini dan jadi bagian penting sekuat Manchester City dalam meraih gelar juara Grealish didatangkan Man City dari Aston Villa pada awal musim 2021-2022 lalu The Citizens harus pecahkan rekor transfer senilai 100 juta ponsterling untuk mendapatkan Grealish Harapannya Grealish bisa jadi senjata baru Pep Guardiola Tapi faktanya tidak demikian Musim pertama Grealish tidak berjalan lancar Bahkan cukup sering duduk di bangku cadangan Awal musim ini, situasi Grealish tidak jauh berbeda Dia belum juga menemukan potensi terbaiknya Namun setelah jeda piala 2022 silam Grealish seolah-olah berevolusi jadi pemain yang baru Tahun lalu Grealish pernah bicara terbuka soal situasi sulitnya di Man City Dia mengakui ada perbedaan besar antara Man City dengan klub lamanya Aston Villa Dia harus menyesuaikan dengan instruksi Guardiola Situasinya jauh berbeda dari yang saya jalani di Villa Menurut saya, di Villa saya lebih bisa bebas Di City ada struktur tim yang lebih solid Saya tidak akan pernah jadi pemain yang sama persis seperti di Villa Sebab saya bermain untuk klub berbeda, tim berbeda, manajer berbeda Hanya dalam waktu 5-6 bulan, Grealish menjelma jadi salah satu pemain terpenting Man City Akhir tahun lalu dia mengaku kesulitan Tapi sekarang sudah jauh lebih baik Grealish menjadi bagian penting dari squad Man City dalam membungkus treble winners 2022-2023 lalu Dia tampil memukau di Liga Champions dan Liga Primer Di sisi lain, perkembangan pesat Grealish bisa jadi bukti ajaibnya sentuhan Guardiola Pelatih asal Spanyol itu seolah-olah tahu betul cara mengembangkan performa pemain 6 tim kantongi tiket ke Piala Dunia Antarklub 2023 Man City tunggu juara Amerika Selatan Piala Dunia Antarklub 2023 menjadi edisi terakhir yang menggunakan format 7 tim Untuk edisi selanjutnya pada 2023 akan diperluas menjadi 32 tim peserta Piala Dunia Antarklub 2023 akan digelar di Jeddah, Arab Saudi pada 12 hingga 22 Desember 2023 Saat ini sudah 6 tim yang memastikan dirilolos Meski datang sebagai debutan Man City merupakan tim favorit juara Piala Dunia Antarklub 2023 Apalagi nominal si Eropa diajang ini sulit digoyang Klub-klub Eropa mampu juara Piala Dunia Antarklub dalam 10 edisi secara beruntun pada 2013 Wakil Amerika Selatan terakhir yang juara adalah Corinthians pada 2012 Namun untuk edisi 2023 ini, Wakil Amerika Selatan masih belum diketahui Ini masih menunggu juara Copa Libertadores yang baru mainkan partai final pada 4 November 2023 Wakil Tuan Rumah Al-Itihad pantas diwaspadai Klub Arab Saudi itu baru saja merekrut Karim Benzema dan Nikola Kante yang memiliki pengalaman di Piala Dunia Antarklub Berikut daftar peserta sementara Piala Dunia Antarklub 2023 Yang pertama Tuan Rumah Al-Itihad Yang kedua UEFA dari Eropa, Manchester City Yang ketiga AFC dari Asia, Yurawa Red Diamonds Yang keempat CAF, Afrika Al-Ali Yang kelima dari Amerika Utara, Klub Leon Yang keenam OFC dari Oceania, Auckland City Dan yang ketujuh Khan Mabel belum ditentuikan Manchester City blunder parah Mateo Kova sih ternyata salah satu geladang terburuk Liga Primer Inggris Pemain baru Manchester City, Mateo Kova sih dinobatkan sebagai salah satu geladang terburuk di Liga Primer Inggris 2022-2023 Geladang Kroasia, Mateo Kova sih yang meninggalkan Chelsea demi Manchester City pada Rabu 28 Juni 2023 kemarin Dalam kesepakatan senilai 30 juta porc sterling Ternyata merupakan salah satu geladang dengan rating terburuk di Liga Primer Inggris 2022-2023 Minimal waktu bermain 1500 menit, menurut Foxcourt.com Dalam daftar mereka, Foxcourt memberi bintang 29 tahun itu rating 6,48 saja Dia menjadi geladang terburuk keempat dan hanya lebih baik dari Ryan Hertz, Lewis Cook, dan Remo Frehler Kova sih menghabiskan lima musim di Chelsea Pertama bergabung pada 2018 dari Real Madrid dalam kesepakatan peminjaman sebelum dipermanenkan di tahun berikutnya Dia bermain 37 kali untuk The Blues musim lalu, mencetak 2 gol dan 2 asis Dan tak bisa menjogah Chelsea finish ke-12 di kelas Meliga Inggris Kova sih akan bersiap mengikuti pramusim bersama klub barunya The Citizens akan menghadapi lawan pertama mereka, Brian Moniz, pada 26 Juli mendatang